Halo sahabat kismis Berikut ini penjelasan tentang cara membuat pagar gaib di rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus dan sebangsanya Membuat pagar gaib rumah ini sangat berguna bagi diri sendiri maupun keluarga Cara membuat pagar gaib disini bisa tanpa berpuasa atau ritual Dengan membuat pagar gaib di rumah akan terhindar dari makhluk halus berupa jin atau setan Pasalnya ada sebagian rumah yang kerap diganggu oleh makhluk halus atau sebangsa jin yang tidak suka dengan keberadaan rumah tersebut Meski demikian pagar gaib bagi diri sendiri juga sangat diperlukan Tujuannya adalah agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk berupa gangguan jin dan makhluk halus Pada dasarnya selain bisa untuk diri sendiri, pagar gaib juga bisa digunakan untuk rumah Berikut ini penjelasan tentang cara membuat pagar gaib rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus serta jin Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Cara membuat pagar gaib rumah ampuh usir makhluk halus Dalam ajaran agama Islam, pagar gaib yang paling manjur adalah memohon kepada Allah SWT Agar melindungi kita dari segala gangguan jahat dari makhluk halus, iblis, dan setan Sebagaimana kisah Nabi yang menyembuhkan orang sakit parah menggunakan air zam-zam lalu didoakan Jadi bisa menggunakan media asalkan bukan memohon pertolongan selain kepada Allah SWT Beberapa media digunakan sebagai pagar gaib rumah adalah seperti garam, batu aki, atau mustika, bambu kuning, dan yang paling banyak digunakan adalah air putih Namun perlu diingat bahwa membuat pagar gaib terbilang susah-susah gampang Ada tata caranya membuat pagar gaib agar terhindar dari gangguan makhluk halus atau makhluk gaib Untuk lebih jelasnya, menggunakan media garam untuk pagar gaib adalah sebagai berikut Untuk menggunakan media yang satu ini, pertama-tama kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu Setelah itu melakukan sholat hajat dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah SWT Lalu anda duduk menghadap kiblat dan membaca surat al-fatihah sebanyak 13 kali Dan kemudian membaca doa Setelah itu baca ayat kursi sebanyak 9 kali Amalkan semua ini dengan kusyuk dan berharap dengan sungguh-sungguh akan pertolongan Allah SWT Kemudian ambil garam biasa dan tiup garam tersebut Pergilah keluar rumah dan taburkan garam tersebut melingkari rumah sambil membaca sehadat sehingga selesai Demikianlah penjelasan tentang cara membuat pagar gaib rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus serta jin dan setan Percaya atau tidak semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya Namun ingat selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka Maka mereka tidak akan pernah mengusik kita Dari kisah-kisah yang terjadi ini Hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah yang terjadi di sekitar kita Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah yang terjadi di sekitar kita